Selamat pagi anak-anak, kembali bersama Ibu Istri Gurnaydi. Kita akan mengikuti bacaan Alkitab Harian untuk Anak. Hari ini, tanggal 27 Desember, bacaan Alkitab kita, Wahyu Pasal 7. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Kemudian daripada itu, aku melihat empat malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat mata angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa menterai Allah yang hidup dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan dari suku Ruben 12.000 dari suku Gad 12.000 dari suku Asher 12.000 dari suku Naftali 12.000 dari suku Manasya 12.000 dari suku Simeon 12.000 dari suku Lewi 12.000 dari suku Isyakar 12.000 Dari suku Sebulon 12.000 dari suku Sebulon 12.000 dari suku Yusuf 12.000 dari suku Benjamin 12.000 Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari skala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru. Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata. Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku. Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya. Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku. Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani dia siang malam di bait sucinya. Dan ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Dan matahari atau panas teri tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Anak-anak, demikianlah bacaan firman Tuhan hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat melakukannya. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!